Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pastor Bobi, terima kasih. Baik, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sungguh suatu kebahagiaan bagi saya untuk bisa bergabung dalam doa dan juga refleksi kita malam hari ini tentang Pasutri teladan kita semua, Santo Iwakim dan Santa Ana. Saya sudah menyiapkan sebuah presentasi dan juga kita nanti akan bisa melihat sejumlah video ya. Semoga semuanya lancar sehingga kita bisa mengikutinya dari awal sampai akhir nanti. Baik, apakah sudah terlihat layar saya? Terlihat Pastor. Ya, baik ya. Sangat jelas. Santo Iwakim dan Santa Ana. Teladan kita semua, teladan terutama kepada pasangan suami-istri, teladan para ayah, ibu, tapi juga teladan bagi kami, biarawan-biarawati, karena mereka juga adalah teladan persembahan diri dan persembahan putra-putri kepada Allah. Ya, ini yang juga penting bagi kita, penting bagi gereja kita untuk mempersembahkan putra-putri sebagai pelayan di kebun anggur Tuhan. Nah, tentang mereka berdua, Alkitab memang tidak memberikan satupun informasi. Tidak ada nama Santo Iwakim dan Santa Ana di dalam Alkitab kita. Tetapi dari tradisi suci dan dari kitab-kitab apokrif, kitab-kitab novel rohani sebenarnya ya, apokrif itu, kita mendapatkan info mengenai nama Iwakim dan Ana. Sedikit catatan bahwa kitab-kitab apokrif seperti Proto-Evangelium Yaakobus dan Injil Seudo-Matius, itu memang mencantumkan nama Iwakim dan Ana sebagai nama orang tua Santa Maria. Dua kitab apokrif ini memang bukan sumber iman, jadi bukan sumber resmi iman seperti Alkitab. Tetapi tetap memuat informasi-informasi penting yang tidak sempat tercatat di dalam Alkitab. Sehingga kitab-kitab apokrif ini juga patut kita hargai sebagai salah satu sumber sejarah rohani mengenai keluarga Bunda Maria. Nah, siapakah Santa Ana dan siapakah Santo Iwakim? Mari kita dalami. Santa Ana tampaknya adalah putri akar dan saudara perempuan Esmeria, ibu Elizabeth. Jadi Santa Ana tampaknya adalah nenek Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Bunda Maria atau ya, Santa Elizabeth dan Bunda Maria itu kan bersaudara ya. Sehingga ada peristiwa Rosario, Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Nah, itu di Ein Karim ya. Rumahnya Santa Elizabeth itu di Ein Karim. Jadi, Yesus dan Yohanes Pembaptis memang bersaudara ya. Dan ada kaitannya juga dengan Santa Ana. Santa Ana tampaknya adalah putri akar dan saudara perempuan Esmeria, ibu Elizabeth. Sehingga ada tradisi yang mengatakan bahwa Santa Ana adalah nenek Yohanes Pembaptis. Nah, Santa Ana ini menariknya ya. Ketika saya mencari di sumber-sumber dari bahasa Italia, rupanya Santa Ana menjadi pelindung banyak pribadi ya. Pelindung tukang kayu juga menarik ya. Pelindung anak yatim piatu, pelindung kakek dan nenek, pelindung para ibu, dan juga tentunya para calon ibu. Nanti kita akan melihat alasannya ya. Maaf Pastor, slide-nya nggak jalan. Bagaimana? Slide-nya tidak jalan? Slide-nya ya. Berhenti di slide keberapa? Yang pertama, Santo Yohagin masih judul. Oke, nggak apa-apa. Sebentar ya. Saya stop share. Lalu saya ubah share screen-nya menjadi advance portion of screen. Nah, sekarang kelihatan kan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pastor. Ya, kelihatan. Ya, kadang-kadang begitu ya. Tidak apa-apa ya. Sebentar, oke. Nah, tadi sudah melihat ya. Oh ya, oke. Nggak apa-apa. Kita review ya. Kita review saja. Yang saya jelaskan sebenarnya sudah saya tulis juga ya. Tidak ada sesuatu yang tertinggal sebenarnya. Kalau kita menyimak apa yang saya katakan. Nah, arti kata Ana. Nah, ini mungkin ya di antara kita ada yang punya nama Ana. Atau punya saudara atau saudari yang namanya Ana. Tetapi tidak pernah tahu apa artinya. Dalam bahasa Ibrani, Ana artinya adalah rahmat. Hana dengan satu N sebenarnya adalah rahmat. Itu dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani. Santa Ana ini ketika diterjemahkan di dalam aneka bahasa menjadi aneka ragam ya namanya ya. Ana dengan N2, Ana dengan N1, Hana ya ada H di depannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu N, A-N-N-E ya kan? Ana, Ana dalam bahasa Perancis juga Ana ya. Sementara nama Maria, putrinya. Maria itu artinya apa? Artinya ia yang dikasihi. Maria itu ia yang dikasihi. Dikasihi oleh siapa? Tentunya oleh Allah dan juga oleh manusia. Jadi berbagialah yang punya nama Ana, karena namanya adalah rahmat artinya. Maria itu artinya ia yang dikasihi. Seseorang yang dikasihi. Jadi indah ya, nama-nama Ibrani itu ada artinya semua. Yesus itu seperti Joshua ya. Yahweh menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Saya sedikit bercanda ya. Seandainya Yesus itu lahir di Jawa, nama Yesus itu adalah selamat. Karena artinya memang itu penyelamat ya. Ia yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Seperti itu. Nah, Yuakim dan Ana tidak memiliki anak selama lebih dari 20 tahun. Ini menurut tradisi, suci, dan juga menurut sejumlah kitab apokrif. Kita tahu bahwa tidak memiliki keturunan bagi orang Yahudi di zaman itu adalah tanda kurangnya berkat Allah. Kita ingat bahwa Allah memberikan janji tentang keturunan kepada Abraham. Kita lihat janjinya ya. Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, janji akan tanah. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Janji berkat. Jadi janji Allah kepada Abraham itu ada berapa? Ada tiga. Janji keturunan, janji tanah, dan janji berkat. Jadi kalau orang itu, maaf ya, tidak atau belum memiliki anak menurut semangat perjanjian lama itu ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai tanda bahwa dia belum atau tidak menerima berkat. Jadi bagi orang Yahudi, memiliki anak itu artinya adalah diberkati. Seperti itu ya, menurut mentalitas, spirit, perjanjian lama sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Ya tentunya kita perlu memahami ini ya dengan hati yang terbuka. Bahwa yang artinya memiliki anak itu tidak hanya secara biologis. Pak sutri yang sekarang belum atau memang tidak bisa memiliki anak, tetap bisa memiliki anak dengan apa? Dengan membantu anak-anak di panti asuhan, dengan mengangkat anak, mengadopsi, membantu orang-orang miskin, memberikan biaya siswa, menyekolahkan. Dengan demikian, arti memiliki anak dipahami secara luas di dalam paham perkawinan katolik pada saat ini. Jadi kita tetap bisa menjadi berkat bagi anak-anak yang bukan anak-anak biologis kita. Justru cinta kasih terbesar adalah kemampuan kita, kemauan kita untuk menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak yang bukan anak-anak kita. Seperti saya, seorang pastor, suster, seorang biarawati, tetap bisa menjadi seorang ibu dan bapak dengan mengasih anak-anak orang lain. Menjadi gembala bagi anak-anak. Itu adalah wujud cinta kasih yang juga penuh. Menyadari bahwa dia memerlukan, memerlukan katakanlah keturunan untuk semacam membuktikan bahwa dia diberkati oleh Allah sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, maka Santo Yohakim pergi ke Padanggurun selama 40 hari 40 malam. Memohon dengan puasa agar diberi karunia keturunan. Santa Ana juga ikut berdoa. Memang beliau tidak ikut ke Padanggurun. Padanggurun tempat yang sulit. Tempat yang jauh dari sumber makanan, minuman, dari akses perawatan kesehatan dan sebagainya. Tetapi di rumah, Santa Ana ikut mendukung niat suaminya, Yohakim, untuk memohon rahmat keturunan. Akhirnya, berkat ketekunan doa mereka dikabulkan oleh Allah. Seorang malaikat muncul kepada masing-masing untuk mengabarkan bahwa mereka akan menjadi orang tua. Suatu karunia yang luar biasa, yang diterima setelah 20 tahun menikah. Beberapa bulan setelah kembalinya Yohakim, Ana melahirkan perawan Maria. Yang dikasih ia. Maka Maria itu ia yang dikasih. Pertama-tama dikasih oleh Santo Yohakim dan Santa Ana. Di rumah yang terletak menurut tradisi, di dekat kolam Bethsaeta atau Bethesda. Kalau di Jogja itu ada rumah sakit juga yang namanya Bethesda. Diambil dari nama kolam Bethesda di kota Yerusalem. Nanti ada fotonya. Dan ada juga gerejanya. Di sini, di dekat kolam Bethesda ini, pada abad ke-12 tentara salib, kita tahu ya zaman dulu Yerusalem itu kan jadi rebutan berbagai agama dan berbagai denominasi kristiani. Maka ada yang namanya tentara salib. Mereka membangun sebuah gereja yang dipersembahkan untuk Santa Ana. Yang masih ada sampai sekarang. Saya juga pernah masuk ke gereja itu ketika saya sebulan di Tanah Suci. Nah ini, yang sebelah kanan ini ya. Ini adalah gereja Santa Ana. Ini adalah kolamnya ya. Ini ada orang-orang di sini. Bekas kolam Bethesda di Yerusalem. Sekarang dari luar, kolamnya sepertinya kering. Tetapi kalau diterusuri ke dalam-dalam, ada airnya juga. Tetapi di dalam sana ya. Dari atas sudah kering. Kolam Bethesda ya. Nah, sebagai ungkapan syukur, ketika Maria berusia 3 tahun, Santo Yohakim dan Santa Ana mempersembahkan Maria ke Bait Allah. Untuk menguduskan Maria yang melayani Bait Allah itu sendiri. Seperti yang telah mereka janjikan dalam doa-doa mereka. Jadi, ketika memohon rahmat karunia keturunan, Santo Yohakim dan Santa Ana itu punya semacam janji. Ya Yahweh, ala Israel, kalau nanti kami dapat keturunan, kami akan mempersembahkannya sebagai pelayan Bait Allah. Ya, jadi Bunda Maria itu menurut tradisi suci, beliau adalah pelayan Bait Allah. Di Yerusalem. Itu menurut sebuah tradisi suci. Tetapi ada tradisi lain juga yang kemudian menyatakan bahwa Bunda Maria itu aslinya adalah tetangga Santo Yusuf di Nasaret. Ya, mana yang benar, kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian, karena memang di dalam Alkitab tidak disebutkan secara terperinci. Bisa saja yang terjadi, ketika Bunda Maria itu masih kanak-kanak begitu, memang beliau tinggal di Yerusalem. Bisa jadi seperti itu. Kemudian pada suatu waktu Bunda Maria pindah ke Nasaret. Bisa saja seperti itu yang terjadi secara historis. Kita tidak pernah tahu bagaimana persisnya. Nah, kitab-kitab Apokrif tidak membahas banyak tentang Yu Hakim. Selain bahwa Santo Yu Hakim itu berdoa dengan tekun untuk mendapatkan karunia keturunan. Sementara tentang Santa Ana, dikatakan bahwa Santa Ana hidup sampai usia lanjut. Sampai usia 80 tahun. Suatu usia yang penuh rahmat. Kita tahu dalam perjanjian lama itu dikatakan hidup manusia itu 70 tahun atau 80 jika kuat. Ada kan ungkapan itu. Karena memang umur panjang itu bagi umat perjanjian lama adalah tanda berkat juga. Maka maaf, orang yang mati muda itu dikatakan belum atau sedikit menerima berkat. Sementara orang yang sampai lanjut usia baru meninggal dikatakan oh dia mendapatkan berkat yang melimpah. Itu adalah sekali lagi spirit atau mentalitas perjanjian lama. Ini bisa kita pahami karena apa? Kita tahu pada zaman dahulu namanya perawatan medis itu seadanya ya. Sehingga kalau orang bisa sampai 80 tahun itu sudah luar biasa. Karena belum ada obat-obatan dokter yang memadai pada zaman itu. Kita sekarang dengan segala kemajuan bisa mencapai usia lebih dari 100 tahun. Di Jepang misalnya. Atau di Indonesia juga ada beberapa orang banyak lansia di pedesaan ya biasanya yang bisa mencapai di 80 tahun, 90, bahkan ada yang 100. Nah, sekarang kita kembali ke zaman dalam tanda petik modern ya. Di mana sekarang relikui atau peninggalan suci Santa Ana itu disimpan. Pertama-tama di Tanah Suci di Israel dan Palestina. Kemudian dipindahkan ke Perancis. Di sebuah katedral yang namanya katedral abt. Nanti ada videonya ya. Nah, ini katedral abt-nya. Di dalam katedral ini ada relikui Santa Ana. Luar biasa ya. Yang dipenuhi oleh mukjizat. Menjadi perantaraan rahmat juga untuk banyak permohonan umat. Nah, ini adalah dalamnya katedral abt di Perancis. Ini adalah patung, patung suci Santa Ana dan Bunda Maria. Nah, ini adalah relikuinya ya. Santa Ana. Ini ada relikuinya disini. Saya belum tahu persis, karena saya juga belum pernah kesana ya. Apa sebenarnya relikui ini? Apakah tulang? Atau apa? Saya kurang memahami ya. Di dalamnya ada apa. Tetapi yang jelas, banyak doa dikabulkan berkat perantaraan doa Santa Ana ya. Menurut tradisi, jenazah Santa Ana dibawa ke Galia. Galia itu dulunya adalah sebuah provinsi kekaisaran Romawi yang sekarang ini termasuk Perancis dan Italia Utara. Galia. Di mana ada katedral abt tadi ya. Katedral abt ya. Katedral abt ya. Nah, ini adalah katedralnya. Katedral abt. Di dalamnya ada disimpan relikui Santa Ana ya. Salah satu relikui Santa Ana. Karena ternyata ada beberapa relikui Santa Ana di aneka tempat, aneka gereja di dunia. Nah, ini adalah sakrofagus ya. Sakrofagus itu apa sih? Tempat meletakkan jenazah ya. Sakrofagus Santa Ana di katedral abt di Perancis. Nah, ini besarnya seperti ini ya sakrofagusnya. Ini ada umat yang berjara ke sana. Bisa dikunjungi di katedral abt ya. Nah, ini adalah tempat penyimpanan relikui di katedral abt tadi ya. Ini adalah romo Perancis ya. Yang tersenyum bahagia. Karena dia bisa-misa setiap hari di depan relikui para suci ya. Waduh, pasti misalnya dia asik banget ini ya. Di hadapan relikui para kudus. Termasuk relikui Santa Ana ya. Salah satunya adalah relikui Santa Ana yang disimpan di sini ya. Selain itu, di Austria, di kota Wina, ada tangan kanan Santa Ana. Ya, relikui Santa Ana. Jadi bukan hanya di Perancis aja. Di Austria juga ada. Lalu juga di Roma juga ada. Ya, di gereja Santo Paulus di luar tembok. Mungkin ada yang pernah bersiarah ke sini ya. Ada relikui Santa Ana juga di gereja ini. Yang dikelola oleh para biarawan Benediktin ya. Di bolonya, di katedral bolonya juga ada relikui kepala atau tulang tengkorak Santa Ana ya. Dihormati di bolonya ini. Begitu ya. Nah, ini adalah doa. Doa, doa Santa Ana ya. Bisa digunakan juga. Slidenya akan saya serahkan kepada Panitia. Salah satu terjemahan saja dari doa Santa Ana. Nah, sekarang saya akan stop share untuk kembali hadir. Selamat menikmati.